Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jika memang mencukupi waktunya Maka kita akan menyelesaikannya Insyaallah ta'ala Jemaah sekalian maka Allah SWT Sekarang kita lanjut Khamis Asyar Amal yang paling cintai adalah Allah SWT Yang ke-15 Yuhibbullahu itqanal amal Allah suka Allah cinta Dengan memperbagusi amal Atau apa namanya Memperbagusi amal Jadi Allah SWT cinta Dengan perbuatan Yang memperbagusi amal Yang memperbagusi kerja Jadi kalau bekerja Itu bekerja sungguh-sungguh Bukan asal-asalan Jadi kalau bekerja Bekerjanya sungguh-sungguh Bukan asal-asalan Ini dimaksud dengan itqanul amal Jadi kalau bekerja Bekerja itu Tidak main-main Bekerjanya dia tidak main-main Tapi beneran Sehingga dia menjadi ahli Di dalam dibidangnya Ini dimaksud dengan Itqanul amal Jadi bekerja amal Dengan yang baik Yang baik dalam pekerjaan Qala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Inna allaha ta'ala Sesungguhnya Allah ta'ala Yuhibbu minal amili Dia cinta Dari orang yang beramal itu Iza amilah Jika dia beramal Jika dia bekerjaan Yuhsina Dia memperbagusi Pekerjaannya Jadi sungguhnya Allah itu cinta Allah itu cinta Dari seorang pekerja Seorang yang beramal Jika dia beramal Dia bagus di dalam amalnya Maka amal itu ada dua macam Yang pertama adalah Al-amalu lidunya Yang pertama Yang kedua adalah Al-amal lil akhirah Amal untuk akhirat Amal untuk dunia Harus baik Harus sungguh-sungguh Amal untuk akhirat pun demikian Lebih jauh lagi Harus lebih sungguh-sungguh Daripada amal dunia Kita perhatikan Maka disini muallifah Itu lebih cenderung Dengan berbicara tentang Pekerjaan untuk akhirat Pekerjaan untuk akhirat Kita perhatikan Dia berkata Ihsanul amali Memperbagusi amal itu adalah Wal ikhlasu Ikhlas wal adlu fihi Dan adil di dalamnya Ikhlas dan adil di dalamnya Gitu ya Jadi dalam beramal itu ikhlas Jadi kalau seorang itu beramal Kemudian diikhlas dalam beramal Maka itu adalah Ihsanul amal Termasuk Memperbagusi Amal Tapi kalau seseorang itu Misalkan dia beramal Tapi tanpa ikhlas Maka itu Ifsadul amal Perusaha amal Atau merusak Merusak amal Orang yang beramal Tanpa keikhlasan Dengan riak Dengan sumah Dan lain sebagainya Maka amalnya rusak Tidak akan diterima Allah SWT Alapun Tadkala dia mengikhlaskan Hanya untuk Allah Maka amalnya diterima Itu bagus amalnya Ya Wal adlu fihi Dan adil di dalamnya Dan adil itu adalah Sesuai dengan Kemampuannya Sesuai dengan Batas yang bisa Dia lakukan Tidak melompai batas Tidak berlebih-lebihan Yang akibatnya Nanti akan merugikan dirinya Sendiri Wallahu azza wa jal Dan Allah azza wa jal Yuhibbu Mingkulli amilin Itu cinta Itu bukan bak ya Tapi Ya Yuhibbu Mingkulli amilin Cinta dari setiap orang Yang beramal Iza amila amalan Jika dia melakukan Satu amal An yuhsina amalahu Dia memperbagusi amalnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala cinta Ya Setiap orang yang beramal Itu Kalau dia beramal Dia memperbagusi amalnya Baik dalam beramal Wayu adiyal amanah Tabiqadri juhdi Gitu ya Dan dia Menunaikan amanah Sesuai dengan Kesungguhannya Walayastahilu an'ibadati robbi Dan Dia tidak sibuk Ya Apa namanya Tidak sibuk Dari beribadah Kepada robbnya Jadi Kalau dia beramal Dengan penuh keikhlasan Untuk akhirat Kalau kemudian Dia bekerja Untuk dunianya Tunaikan amanah Ya amanah Untuk dunianya Misalkan Ya Dia Diberi amanah istri Maka kewajiban dia Adalah memberikan nafkah Kepada dia Dia beri amanah keluarga Kewajiban dia Adalah memberi nafkah Kepada keluar Keluarganya Itu adalah amanah Namun Amanah yang seperti itu Tidak sampai Menyebutkan dia Dari beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak lupa Artinya tidak Melupakan ibadah Karena memang Ibadah itu Dilakukan bukan Jangan sampai Lupa Kalau dunia Tidak apa-apa Lupa Tapi kalau ibadah Tidak boleh Lupa Kalau perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kan apa dulu Sudah sering kita Sampaikan Faptahi Mima Atakallah Daral akhira Walatan Sanasibaka Minat dunia Carilah Apa yang Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Bagimu dari negeri Akhirat Jangan lupa Dunia Jadi kalau Dunia itu Jangan lupa Dunia itu Jangan Jangan lupa Lupa Tapi Lihat akhirat Tidak sampai Lupa Lihat akhirat Lupa Kalau dunia Lupa Jadi sering-sering Kita sampaikan Menasihati anak Misalkan Atau Menasihati orang Bekerja Bekerja Jangan lupa Ibadah Salah Ibadah Ibadah Jangan lupa Bekerja Itu prinsip kita Ibadah Ibadah Jangan lupa Bekerja Kita perhatikan Kala ta'ala Kama kala ta'ala Sebagaimana Telah berfirman Allahu ta'ala Rijalun Kaum laki laki Latul hihim Tijaratun Tidak melelekan mereka Satu perniagaan pun Walabayun Tidak juga Jual belian Zikrillah Dari zikir Mingat Allah Jadi mereka itu Dengan perniagaan mereka Tidak lupa Dari zikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya Adil Ini namanya Adil Dalam dia beramal Untuk dunianya Ia Kemudian Dia tidak akan Pernah terlalaikan Oleh dunia Dari Akhir Akhirat Dia tidak akan Terlalaikan oleh dunia Dari beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari mendirikan salat Dari Mereka takut Pada satu hari Di mana hati-hati Dan pandangan mata Berbolak-balik Karena ketakutan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Jadi dia Beramal untuk Akhirat Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dia juga Adil Adil Beramal untuk Dunia Tidak melupakan Beramal untuk Akhirat Tidak melupakan Dunia Beramal untuk Dunia Tidak terlalaikan Dari akhir Akhirat Tidak terlalaikan Oleh dunia Dari amal Akhirat Itu adalah Adil Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Mualifah disini Khassallahu ta'ala Tijarata Bidzikri Khassatlah Mengkhususkan Allah Allah ta'ala Yang maha tinggi Allah Tijarata Perniagaan Bidzikri Dengan penyebutan Di dalam hal ini Liannaha A'odhamu Dikarenakan Perniagaan Itu adalah Yang terbesar A'odhamu Perkara yang terbesar Yang manusia itu Tersibukkan Dari ibadah Karena perniagaan Urusan duniawi Jadi dia Apa namanya Warung Rami Waktunya Istirahatan Orang bekerja Warungi Rami Gitu ya Ikin digi Sholat jamaah Apa buka warung Kan gitu ya Kebanyakan manusia Amili apanya Buka warung Timbang sholat jamaah Tak tutup Saiki Gana sing tuku Misalkan gitu ya Dia lebih memilih Apa Niaganya Dia lebih memilih Apa Mana jual belinya Daripada Dikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kebanyakan manusia Seperti itu Banyakan manusia Demikian juga Yang di pasar pun demikian Yang di jalan pun demikian Kalau kita melihat Di negeri kita itu Seperti itu Ya Lebih banyak Di antara manusia itu Yang sibuk Dengan dunianya Kemudian mereka Menomor Sekian kan Ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Ini setengah Dua belas Ini rame-rame nya Gitu ya Sholat duhur Seiso jam luru Kan gitu ya Lari Di warung Setengah rola Sampai jam setengah Siji Kan gitu Ini harus dikedepankan Daripada sholat Sholat duhur Sholat berjamah Itu kan pikiran orang yang Tidak adil dengan Apa na Dengan dirinya Seperti itu Ya itu kebanyakan manusia Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Mereka orang-orang yang terbaik Itulah orang yang Tidak terlalaikan Ya Dari akhirat Oleh Apa Perniagaan dan jual Jual beli Ya Perniagaan dan jual Jual beli Tidak terlalaikan Jamah sekalian Makan lallahu Subhanahu wa ta'ala Ya Pada dasarnya Itu juga bisa Menjadi dakwah Tersendiri Sebenarnya Bagi Para Apa namanya Pekerja warungan Kan gitu ya Kalau Misalkan para karyawan Mendapati warung Pada sholat jamaah Itu tutup KB Mereka sholat jamaah Dulu nanti Habis sholat jamaah Marung Kan gitu ya Bareng-bareng Sekarang dilayani Gitu ya Nanti pikirannya Para karyawan Kalau tidak makan Saya ini Tidak tutup Tidak cukup Waktu Dan selanjutnya Macam-macam Itu boleh tutup Bantal oleh Klop Kan gitu ya Klop-klop Tidak bener Kan gitu Jadinya Jamah sekalian Makan lallahu Subhanahu wa ta'ala Jadi banyak yang demikian Di negeri kita ini Mudah-mudahan Lallahu Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Membimbing Dan memberikan Taufik kepada kita Semuanya Amin Kemudian Wa'ahammuhassalatu Yang paling penting Dari ibadah itu Adalah salat Walihada Karena itulah Mada ha'ulah Illadzina La tulihim At-tijaratu Anil ibadah Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Memuji mereka Orang-orang yang Perniagaan Tidak melayakan mereka Dari ibadah-ibadah Jadi ya Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Memuji mereka Walashaka'an Nahum yusinuna sun'ah Dan tidak dirahukan lagi Bahwa mereka telah Berbuat baik Dengan sebaik-baik Perbuatan Ya Tadkala mereka Tidak lalai Dengan perniagaan mereka Dari Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan kita Melihat ke Negeri Apa namanya Di Makkah dan Madinah Misalkan di sana Makkah itu ada Pemandangan yang Sangat indah Begitu adhan Semua toko Buka Buka Tidak tutup Tutup Ya Semua toko tutup Semuanya berangkat Menuju Masjid Semuanya berangkat Menuju masjid Kalau misalkan Ada yang ngotot Buka Ditutup Sama pemerintah Tidak diberikan Izin untuk Untuk buka Kan seperti itu Itu pemandangan yang Yang indah sekali Ya Jawa sekalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi semuanya Itu Menuju masjid Ya Hatta pengalaman Kalau kita naik Taksi Kita naik Naik taksi Antara Duhur Sama asar Sepir taksinya bilang Kita berhenti Di masjid Sholat dulu ya Ada yang kira-kira Sepir taksi Kira-kira 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 Ya apa Dia yang ngajak sendiri Kita berhenti Di masjid terdekatnya Kita sholat Berjamaah dulu Asar Nanti kita lanjutkan Perjalanan Oh iya Mumtaz Kan gitu ya Jarang-jarang Mau sepir taksi Kayak gitu Ya bisa-bisa Misalkan kita minta Berhenti Ya wes Mendeko Bayaran Aku budal Mana Kalian indah Ikat Berjamaah Bersama dengan kita Kemudian setelah Selesai Berjamaah Dia nunggu di mobilnya Kemudian kita Jalan lagi Kan luar biasa Seperti itu ya Jadi indah sekali Demikian Jaman sekalian Makanlah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan mereka Membagusi Amal-amal Perbuatan mereka Dan dia Menggabungkan Mentaufikkan Ya Menselaraskan Antaranya Yaitu antara Tijarah Dengan ibadat Dan waktu-waktu Salah Demikian Jaman sekalian Makanlah Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Apa namanya Tentang Yang ke-15 Allah Subhanahu Wa ta'ala Cinta dengan orang yang Kalau bekerja Dia bagus Sungguh-sungguh Memperbagusi Pekerjaannya Dalam urusan Akherat Dalam urusan Dunia pun Seperti itu Jadi kalau bekerja Yang sungguh-sungguh Jangan main Main-main Jadi kalau dalam Urusan dunia pun Demikiannya Bekerja yang sungguh-sungguh Sampai kemudian Menjadi ahlinya Jangan sampai Menjadi orang itu Separuh-separuh Separuh Gak tadi kan gitu ya Orang jadi orang Separuh-separuh Akhirnya kan gak manfaat Kalau jadi jenisnya Separuh Separuh-separuh Gitu ya Ya kuliah Sambil ngaji Ngaji nih Kepada temenan Kepada temenan Kan gitu ya Dati insinyur Enggak Dati ustad Enggak Kan repot malian Ngaji Sing temen Gitu ya Kemudian juga Kepada kuliah Sing temen Nganti dati Gitu ya Atau kalau gak Mampu Menggabungkan dua-duanya Ya lebih Diberatkan Salah Satunya Ben dati Temenan Kemudian jadi Manfaat Manfaat Jadi benar-benar Manfaat Dengan Profesinya Itu ya Manfaat Untuk Islam dan Kaum Muslimin Itu yang dimaksud Apa namanya Memperbagusi Amal Jadi jangan sampai Separuh-separuh Setengah-setengah Setengah jadi Mampu Mampu Dirucat Tadi Kita lanjutkan Sekarang Poin yang Keberapa 16 Ini Nomornya Kok Pancet 15 16 Nomornya Tak Satis Ashar Sekarang Poin yang Ke 15 Satis Ashar Perkara Amal yang paling Cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'la Yang kelima Adalah Ahabul asya'i Ilallah Kataratani Wa asharani Perkara yang paling Cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'la Itu adalah Kataratani Dua tetesan Dan dua Bekas Dua tetesan Apa Dan dua Bekas Apa Kita perhatikan Apa yang dimaksud Perkara yang paling Cintai oleh Allah Disini adalah Dua tetesan Dan dua Bekas Kala Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadis Riwayat Tirmidhi Laisa Syai'un Ahabba Ilallah Tidak ada Sesuatu pun Yang lebih Dicintai oleh Allah Min Kotrotaini Dari Dari Dua tetesan Dan dua Bekas Jadi ada Dua bekas Dan dua Tetesan Yang paling Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa ta'la Apa Yang pertama Yang pertama Kronoloro Tidak Sakit Sampai Nangis Nangis Maka air matanya itu Masih dikatakan Buaya Yang tidak Apa namanya Tidak Masuk dalam hal ini Tapi ini tetesan Apa Air mata Karena takut Kepada Allah Dan tetesan Darah Yang dialirkan Di jalan Allah Yang teralir Di jalan Allah Wa ammal asharan Ada pun Dua Jejak Yang paling Dicintai Allah Itu adalah Fa asharun Fisabilillah Jejak Bekas Karena Perang Di jalan Allah Ya atau Jejak Di jalan Allah Ini maksudnya Nanti Adalah Seluruh Kewajiban Kewajiban Bukan hanya Apa namanya Bukan hanya Jihad Perang Di jalan Allah Tapi seluruh Amal ibadah Wa asharun Fi Faridotin Min fara Idillah Ini Yang menjelaskan Berikutnya Dan Satu jejak Bekas Dari satu Amal fardu Dari Amal-amal fardu Min fara Idillah Dari amal-amal Wajib Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya demikian Jadi ini ada dua Tetesan Yang dijintai Allah Yang pertama Tetesan air mata Karena takut Kepada Allah Dan tetesan Darah Yang teralir Karena jihad Di jalan Allah Yang kedua Atau dua Apa namanya Dua bekas Bekas Di jalan Allah Jihad Di jalan Allah Dan yang kedua Bekas Takkala menjalankan Kewajiban Kewajiban Amal-amal Amal-amal fardu Jadi itu Dua tetes Dan dua bekas Yang paling Dicintai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita perhatikan sekarang Berkata Tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu pun Yang paling Cintai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Min katratidumu'in Daripada tetesan Air mata Tafildu min aynin Yang dia itu Mengalir dari mata Min syiddati Khaufillahi Karena sangking Kerasnya ketakutannya Kepada Allah Wa'udhmatihi Dan Karena sangking Takutnya dia Terhadap Keagungan Allah Maka fahadhil aynu Maka ayn Mata inilah Tamassuhan naru Tidak akan disentuh Oleh api neraka Jadi mata Yang mengalirkan Air mata Karena takut Kepada Allah Maka itu adalah Mata yang tidak akan Disentuh oleh Api neraka Oh Mata'ala Tidak disentuh Gitu Hah Mata'ala Tidak disentuh Awak Kene Tidak disebut Mata'ala Kabe Mata'ala Tidak Gitu ya Semuanya Disebut Salah satu Mewakili Yang Yang lain Jamah sekalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Fahadhil aynu Latama Suhan nar Maka mata Seperti ini Tidak akan Disentuh oleh Api neraka Tidak akan disentuh Oleh Api neraka Jamah sekalian Mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya Orang yang menangis Karena takut Kepada Allah Jujur Jujur Bukan tangisan Krono kancah Nangis Mer-melok Nangis Ini tidak Jujur Karena benar-benar Takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh misalkan Sholat Benar-benar Nangis Karena takut Kepada Allah Sholat Yang sebelah sana Nangis Yang sebelah sana Nangis Aku tidak nangis Nangis Akhirnya nangis 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 siapa Dewi Lapa Tidak bisa nangis Tidak bisa nangis Nangis Tidak bisa nangis Nangis siapa Dewi Tidak bisa nangis Terharu Dengan bacaan Imam Misalkan Sing Napa jenis Sing 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 Haru Bacaan Lagu ini Lagu haru Bacaan Imam Lagu ini Mengharukan Akhirnya nangis Nangis Krono terharu Terharu Kak Krono Takut kepada Allah Yang tidak masuk Juga Masalah ini Sekalipun Itu juga Bagus juga Karena apa Menambah Kekhusuan Khusuk Dewi Tapi ini Tangisan Karena tangis Benar-benar Murni Takut kepada Allah Bukan karena Terbawa suasana Akhirnya Melok-melok Nangis Paham disini Kita lanjutkan Jangan maaf sekalian Yimna Kalilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik Bal bahkan Inna Sahiba Dila Aynil Ba Ki Yati Bahkan Sesungguhnya Pemilik Mata Yang menangis Ini Karena takut Kepada Allah Maka nanti Pada hari Kiamat Dibalas Apa Allah Akan Menaungi Dia Di bawah Naungannya Yawma La Zillah Ila Zillah Pada hari Yang tidak Naungan Kecuali Naungan Allah Ini keutamaan Orang yang Menangis Karena takut Kepada Allah Nanti Pada hari Akhir Dia akan Diberi Naungan Di bawah Naungan Allah Naungan Arusnya Seperti Hadis Riyad Bukhari Nabi Pernah Bersabda Sabatun Yudhilluhum Allahu Tujuh Golongan Orang Yang Allah Menaungin Mereka Di bawah Naungannya Pada hari Yang tidak Naungan Kecuali Naungan Allah Di antara Ketujuh Golongan Orang Itu adalah Warazulun Seseorang Zakar Allaha Khalian Perhatikan Nabi Menyebut Dia Mengingat Allah Khalian Ijenan I Ijenan Kan 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 Ijenan Satu jam Tentu Dikumpulkan Ayo Nangis Nangis Bareng Nangis Dikir Sambil Nangis Geru Megak Megu Tidak Masuk Nangis Kan Kan Nangis Kan 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 Disini Adalah Zakar Allaha Khalian Dia Berdikir Mengingat Allah Bersendirian Fafad Aina Lalu Mengalirlah Kedua Mata Matanya Mengalirlah Kedua Matanya Jadi Dia Tangisannya Karena Takut Kepada Allah Dia Bersendirian Bisa Nangis Bisa Nangis Sendiri Bisa Nangis Maka Ini Yang dimaksud Jemaah Sekalian Yang dimulakan Allah Tapi Kalau Barang-barang Kan Tangisannya Terharu Kan Nangis Suasanya Jadi Haru Nangis Melok Tidak Masuk Nangis Barang-barang Nangis Berjamaah Tidak Masuk Kita Lanjutkan Dan Sungguh Allah Telah Memuji Para Nabi Yang Allah Telah Memberikan Nikmat Kepada Mereka Biannahum Bawasanya Mereka Iza Samiu Jika Mereka Mendengar Ayat Allah Ayat Ayat Allah Mereka Sujud Dan Mereka Menangis Ini Para Nabi Kalau Mereka Mendengar Ayat Allah Mereka Sujud Mereka Menangis Jika Dibacakan Atas Mereka Ayat Ayat Ar-Rahman Mereka Mereka Bersungkur Sujud Dalam Keadaan Menangis Ini Pujian Allah Subhanahu Watt Kepada Mereka Para Para Nabi Jemaah Sekalian Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Karena Mereka Mengetahui Tentang Keutamaan Menangis Ini Kemudian Juga Tangisan Mereka Karena Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Dan Telah Membaca Umar Ibn Kattab Surat Mariam Surat Mariam Fasajat Lalu Beliau Sujud Ini Umar Kattab Lalu Beliau Berkata Hadas Sujud Ini Sujud Saya Sudah Sujud Ini Sujud 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 Fainal Buka Lalu Mana Tangisannya Sujud Tapi Kok Nangis Tidak Metu Aku Sujud Mana Tangisannya Ini Yang Dimaksud Jadi Mana Nangisnya Itu Mana Dan Allah Telah Memuji Memuji Orang-orang Yang Diberi Ilmu Bawasanya Mereka Orang Yang Punya Ilmu Itu Jika Dibacakan Atas Mereka Kama Kama Wasafahum Ta'ala Sebagaimana Allah Mencifati Mereka Dan Mereka Menyungkur Bersungkur Dengan Wajah-wajah Mereka Lalu Mereka Menangis Dan Semakin Menambah Kekhusuan Mereka Dan Tangisannya Karena Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sifat Orang-orang Yang Punya Ilmu Sifatnya Para Ulama Sifatnya Para Nabi Ya Ini Tentang Tangisan Jamaah Sekalian Mekan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Perlu Kita Sebutkan Di sini Juga Beberapa Ke Apa Namanya Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Beliau Pernah Bersabda La Ta'lamuna Ma'alam Ladohiktum Kalilan Walabakaitum Gathioran Seandainya Kalian Tahu Apa Yang Ketau Maka Pastilah Kalian Itu Akan Sedikit Tertawa Dan Kalian Akan Banyak Menangis Kalian Akan Banyak Menangis Kenapa Karena Diperlihatkan Kepada Nabi Sallallahu Wa'alehi Wa'ala Sallam Bapak Sorga Neraka Diperlihatkan Nekmat Diperlihatkan Kepada Beliau Melihat Sendiri Dan Seterusnya Dan Seandainya Nabi Mengatakan Seandainya Menangis Kemudian Juga Nabi Sallallahu Wa'alehi Wa'ala Bersabda Dalam Hadis Abu Rerah Hadis Terimidi Dan Beliau Mengatakan Sanatnya Hasan Suhih Tidak Akan Masuk Neraka Seseorang Yang Menangis Karena Takut Kepada Allah Hingga Air Susu Kembali Kembali Susunya Kembali Ketempat Susunya Kembali Ke Puting Nya Tidak Akan Bisa Berkumpul Debu Di Jalan Allah Dan Asap Api Neraka Jahannam Ini Keutamaan Menangis Karena Takut Kepada Allah Orang Yang Menangis Karena Takut Kepada Allah Maka Dia Tidak Akan Masuk Neraka Sampai Ada Air Susu Kembali Ke Puting Itu Mustahil Ini Kiasan Yang Dibuat Nabi Sallallahu Untuk Menunjukkan Kemustahilan Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Sampai Ada Ontah Masuk Lobang Jarum Kalau Orang Jawa Sampai Orang Linggis Tambangan Orang Jawa Beda-beda Budaya Beda Beda Yang Dipakai Kita Lanjutkan Jawa Sekalian Mengenai Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berikutnya Jadi Bekas Melakukan Amal Fardu Bekas Melakukan Ibah Ibadah Ini Termasuk Perkara Seperti Orang Yang Beribadah Yang Membuat Payah Dirinya Di dalam Menunaikan Amal Amal Fardu Wal Qiyami Biha Dan Mendirikan Amal Fardu Itu Wal Kad Difiha Dan Bersusah Payah Di dalam Amal Amal Itu Misal Contoh Contoh Bekas Itu Adalah Tasyak Kukul Akdami Min Burdimah Il Wudu Seperti Pecah Pecah Kaki Karena Dingin Air Wudu Misalkan Wadah Wudu Akhirnya Kakinya Pecah 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 Atau Juga Bau Mulutnya Dalam Buah Puasa Ini Juga Dicintai Allah Sekalipun Menurut Manusia Tidak Cinta Plus Ini Bau Mulut Cinta Tapi Menurut Allah Ini Perkara Yang Paling Cintai Allah S.W.T Atau Berdebunya Kakinya Dalam Sholat Jum'ah Dan Haji Batuk Gosong Masuk Kira-kira Nah Masuk Semua itu tergantung dengan Nih Niatnya Tergantung dengan niatnya Tidak perlu dipermasalahkan Tergantung dengan Niatnya Jadi Kalau misalkan Apa namanya Gara-gara Apa Keningnya itu Gosong Lalu balik-balik Ngocok Meri sholat Ngocok Gak besok Gak gini Gak gosong Ya Semending Keono Sajadah Yang Kewandel Sekiranya Gak 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 Bekas Karena itu Nanti Ber Berakibat dengan Apa namanya Keikhlasan Hati Nanti akan menimbulkan Riak dan lain Sebagainya Ya Jadi kalau misalkan Hal itu Tidak menimbulkan Ria Gak Masalah Biasa Biasa Tapi kalau itu Menimbulkan Ria Dalam diri kita Gitu ya Dan kita ketahui Kening Kening kita itu Misalkan Kok tipis Gitu ya Sujud Pirang menit Ngecap biru Dan itu nanti Menimbulkan Apa namanya Sesuatu dalam diri kita Keono Sing Apa Sing Ngempu Singkandel Gitu ya Sekiranya Gak Membegas Karena itu perkara yang penting Perkara penting dalam arti itu Menjaga apa Keikhlasan Hati Gitu ya Menjaga keikhlasan Hati Karena Anak zaman dulu Pernah Kumpul dengan Orang-orang yang Seperti itu Gitu ya Artinya Seperti itu Dalam satu Komunitas Apa Namanya Melakukan Toreko Tertentu Gitu ya Mereka Di awal ketemu Mesti baduk Baduk Masih durung Gosong Ilmumu Durung Melebu Nengono Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Itu pengalamanan sendiri Dulu Gitu ya Jadi Ketemu Ambe Anggota Apa namanya Yang gak Gak pernah Kenal ya Tapi podo Anggota Gitu ya 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 Kita lanjutkan Zamaah sekalian Makanat Allahu Subhanahu Wa ta'ala Kita lanjutkan ya Dari Abaya Abaya bin Rifah Kalau dia berkata Adrokani Abu Abbas Keliru ini kurang alif Adrokani Abu Abbas Waanaadzabu ilal jum'ah Jadi Abu Abbas Menemui aku, mendapati aku Sementara aku berangkat menuju matfakala Kemudian dia berkata Aku mendengar Rasulullah Siapa yang berdebu Kedua kakinya di jalan Allah Maka Allah haramkan Atasnya api neraka Ini menunjukkan Yang dimaksud Sabila tadi itu bukan hanya Berjihad Perang di jalan Allah Berangkat sholat jum'at Kan sunannya naik kendaraan apa Jalan kaki Jalan kaki Jalan kaki Sampai ke masjid Kemudian kakinya berdebu Misalkan Maka itu masuk dalam hadis ini Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Maka Allah haramkan dia dari api neraka Haramkan dia dari api neraka Dan yang dimaksud dengan ucapannya Dan yang dimaksud dengan ucapannya Ramahullahu ala nar Allah haramkan Atasnya api neraka Demikian teman-teman sekalian Maka Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menambah Keutamaan tentang Kotrotan tadi Kotrotan ya Dua tetesan darah tadi itu Kita Kalau tadi itu secara umum Fisabilillah adalah amal-amal Fisabilillah secara umum Maka secara khusus Yaitu Jihad di jalan Allahu subhanahu wa ta'ala Yaitu Apa namanya Berperang di jalan Allahu subhanahu wa ta'ala Kita perhatikan Keutamaan orang yang berjihad Berangkat pergi berjihad Di pagi hari Atau suri hari Itu lebih baik daripada dunia Dan Seisinya Ini sih berangkat Jadi orang itu Misalkan ada panggilan jihad Ada panggilan jihad Jadi misalkan Ada musuh Menyerang negeri kita Yang tercinta ini Misalkan orang kafir Menyerang negeri kita Ngajak perang Misalkan Lalu mereka menyerang Mau tidak mau Sudah Fardu'ain bagi kita Untuk membela Apa namanya Agama kita Membela negeri ini Fardu'ain bagi kita Untuk membelanya Maka Kalau kita berangkat Berangkat Di pagi hari itu Sudah pahalanya Lebih baik daripada dunia Dan Seisinya Ini sih durung Muni Celentang-celenting Durung muni Sian Sian Daring dar Dor Dorung Sian Sian Berangkat Sian Melakut Metutuk Koma Itu sudah pahalanya Lebih baik daripada dunia Dan seisinya Kemudian Sudah dalam perjalanan Sudah pada tempat Tempat Ya apa namanya Peperangan Misalkan Masih belum Ini persiapan Ini menjaga Misalkan ya Dalam apa namanya Persiapan Menjaga dan sebagainya Maka kita perhatikan Jadi berjaga-jaga Di malam hari Sehari Semalam Itu lebih baik daripada Puasa Sebulan Penuh Dan Solat malam Di malamnya Jadi cuma Sehari semalam Tok Jaga-jaga Tok Sian Durung Lapo Lapo Sian Sian Jaga-jaga Jaga-jaga Tok Maka Sehari semalam Itu lebih baik Daripada Puasa Sebulan Penuh Kalau malam Kalau siang puasa Kalau malam Solat Selama sebulan Kemudian Wa'inma Tafihi Kalau dia mati Di dalam Ujriya Amaluhu Ladi Gana Ya'mal Maka dialirkan Kepadanya Amal yang biasa Dia kerjakan Wa'ujriya Alayhi Rizkuhu Dan dialirkan Kepadanya Rizkinya Wa'aminal Fattan Dan Dia selamat Dari Pembuat Fitnah Maksudnya Disini selamat Dari Fitnah Kubur Ya Fitnah Dia selamat Dari Fitnah Fitnah Ini keutamaan Orang yang berjiah Di jalan Allah Subhanahu Wa'ata'ala Jadi kalau dia mati Maka dialirkan Untuknya Amal yang biasa Dia kerjakan Keistikomahannya Dialirkan Kemudian juga Rizkinya pun Tetap Dilimpahkan Kepadanya Rizkinya tetap Dialirkan Kepadanya Itu dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Ya Di dalam Hadis Abu Dawud Tirmidhi Setiap Setiap Mayit Itu Ditutup Atas Amalnya Kecuali Orang yang Berjihad Di jalan Allah Berjaga Di jalan Allah Dikarenakan Akan Ditumbuhkan Untuknya Amalnya Sampai hari Kiamat Ditumbuhkan Amalnya Sampai hari Kiamat Jadi dia Diberi keamanan Dari fitnah Kubur Demikian Dalam Hadis Usman Hadis Tirmidhi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabdari Batu Yaumin Fisa Bilillah Khairun Min Alfi Yaumin Fima Siwau Min Almanazil Ini Jadi Berjihad Sehari Di jalan Allah Itu Lebih baik Daripada Seribu Hari Selain Di rumah Rumah Ini Keutamaan Sama Sekarang Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ada lagi Yang lain Yang perlu Kita Bacakan Mamin Maklumin Yuklam Mufisa Bilillah Dalam Hadis Bukhari Muslim Tidak Ada Luka Mamin Maklumin Tidak Ada Orang Terluka Yuklam Mufisa Birlillah Yang Dia Terluka Di jalan Allah Melainkan Datang Pada hari Kiamat Wakal Muhu Yadmi Sementara Lukanya Itu akan Mengalirkan Darah Warnanya Warna Darah Dan Baunya Bau Misik Ini Keutamaan Ya sudah Nanti pada Hari Kiamat Ya sudah Ini Bukti Aku ada Orang Yang mati Mati Syahid Jadi Buktinya Sudah Jelas Baik Dalam Hadis Abu Dawud Dan Tirmidhi Dia berkata Hadis Hasan Dari Nabi Bersabda Siapa Yang berjihad Di jalan Allah Ya Min Rajulin Muslimin Dari Seorang Muslim Walaupun Selama Jarak Antara Dua Kali Beran Dusu Anta Maka Telah Wajib Baginya Sorga Ya Jadi Orang Dia Berjihad Sedikit Jihad Sedikit Jihad Tapi Kalau Ada Panggilan Jihad Dia Berangkat Jihad Ingat Ada Panggilan Jihad Nganak Negeri Aman Kemudian Jihad Nggak Itu Maksudnya Negeri Aman Jihad Negeri Yang Tidak Tidak Aman Tidak Tentram Artinya Memang Ada Panggilan Jihad Ada Musuh Yang Menyerang Maka Itu Bertuain Kemudian Dia Berangkat Berjihad Atau Jihad Bersama Dengan Pemerintah Pemerintah Mengajak Ayo Berjihad Kesana Untuk Ekspansi Jihad Ekspansi Seperti Itu Dan siapa Yang Terluka Dengan Satu Luka Di Jalan Allah Maka Lukanya Tadi Itu Pada Dari Kiamat Akan Mengalirkan Darah Sederas Darah Yang Mengalir Pada Saat Dia Di Dunia Warnanya Warna Zafaron Apa Warnanya Zafaron Merah Merah Warnanya Merah Darah Warihua Kalmiski Dan Baunya Seperti Misik Baunya Seperti Misik Ini Keutamaan Mereka Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Yang Mati Di Jalan Allah Mati Berperang Di Jalan Allah Kemudian Juga Dalam Hadis Yang lain Hadis Riyad Bukhari Nabi Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Di surga Ada 100 Derajat Yang Allah Sediakan Bagi Orang Yang Berjihad Jalan Allah Jarak Antara Dua Derajat Seperti Antara Langit Dan Bumi Luar biasa Jarak Masing-masing Derajat Seperti Jarak Antara Langit Dan Bumi Menunjukkan Apa Keutama Jangan Sekalian Nadi Hadis Sudah Kita Baca Kita Tidak Perlu Kita Baca Kembali Dalam Hadis Anas Riwayat Bukhari Muslim Nabi S.A. Bersabda Ma'ahadun Yadukhulul Jannah Yuhibuan Yerji Aila Dunya Nggak Ada Seorang Pun Yang Sudah Masuk Surga Itu Pengen Untuk Balik Nang Dunya Nggak Ada Gitu Ya Dan Baginya Apa Yang Ada Di Atas Bumi Dari Suatu Kecuali Orang Yang Mati Syahid Hanya Orang Yang Mati Syahid Saja Yang Pengen Balik Ke Dunia Yang Lain Masuk Suara Gak Gak Ngapain Gitu Ya Susah Kecuali Orang Yang Mati Syahid Ya Taman An Yerji Aila Dunya Orang Yang Mati Syahid Itu Pengen Balik Nang Dunya Bayu Tal Asro Merrod Biar Bisa Terbunuh Sepuluh Kali Kenapa Karena Dia melihat Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Orang Yang Mati Syahid Gitu Ya Sementara Kita kan Durung Plas Pengennya Durung Kan Gitu Lanjutkan Dalam Hadis Muslim Dari Abdullah Bin Amr Bin Asro Rasulullah Bersabda Allah Ampuni Bagi Orang Yang Mati Syahid Segala Dosanya Kecuali Utang Utang Bayar Tetap Dik Ampuni Mati Syahid Utang Bayar Kecuali Utang Utang Hati Hati Mati Syahid Tidak bisa Mentas Tidak bisa Dia mendapatkan Keutamaan Dia Kalau dia Masih punya Utang Menegak Mati Syahid Hati Hati Kita lanjutkan Yang berikutnya Ini Dari Abu Rasulullah Dia berkata Rasulullah Sallam Bersabda Tidak 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 Didapat Oleh Orang Yang Mati Syahid Dari Rasanya Pembunuhan Seperti Salah Seorang Diantara Kalian Merasakan Cubitan Jadi Mati 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 Di J J W Ini Iman Yang Berlaku Jadi Orang Mati Syahid Matinya Seperti Di Dicubit Saja Demikian Demikian Kalian Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Jadi Tentang Apa namanya Darah Yang Dicintai Alah Yang pertama Tetesan Tetesan Yang pertama Tetesan Air mata Karena Takut Kepada Allah Tetesan Yang kedua Tetesan Darah Yang Teralir Karena Dia Di Jalan Allah Kemudian Dua Bekas Yang pertama Adalah Bekas Dia Di Jalan Allah Dan Bekas Ibadah Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang paling Jintai Allah Subhanahu Wata'ala Maka Inilah Yang Mudah Pengumpulannya Dari Amal Amal Jintai Allah Maka Apa yang Dikhususkan Dengan Karunia Dan Kecintaan Disi Allah Minal Amali Salihah Dari Amal Amal Salih Dan Sangat Banyak Sangat Banyak Karena itulah Hari Rebu Bakta Asar Jam 4 Kita punya Kajian Di Radio Al-Um Kajian Miatu Wasilatin Li Yuhib Bakallahu Rasuluhu Seratus Sarana Agar Allah Dan Rasulnya Mencin Taimu Jadi Seratus Ini 16 16 16 Ini Cuma 16 Ahab Yang Paling Dicinta Menurut Yang Dikembalukan Oleh Mu'alifah Disini Jadi Nanti Kalau Pengen Kelanjutannya Yang 100 Itu Yang Bagaimana Silahkan Tanggal Hari Rebu Badah Asar Yaitu Pengajian Tentang 100 Sarana Agar Allah Mencintaimu Yang Kita Alihkan Judulnya Menjadi Agar Cintamu Tak Bertepuk Sebelah Tangan Itu Judulnya Ya La Yumkin Hasruhu Tidak Mungkin Untuk Membatasinya Fiyadal Maqam Dalam Kedudukan Ini Jadi Tidak Bisa Dibatasi Itu Yang Bisa Dikumpulkan Oleh Mu'alif Wallahu As'alu Wallaha As'alu Dan Kepada Allah Aku Meminta Ani Wafiqana Agar Dia Menuju Kepada Amal Yang Paling Dia Cintai Dan Ditutup Bagi Kita Dengan Keridoannya Dan Segala Puji Milik Rabbul Alamin Milik Allah Rabbul Alamin Pemilik Alam Semesta Demikian Akhirnya Alhamdulillah Selesai Kita Dari Pembahasan Kitab Ahabbul A'mali Ilallahi Azza Wajal Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikannya Sebagai Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Taib Taib Zama Sekalian Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Islam Itu Apa Namanya Berjihad Ya Berjihad Itu Ada Yang Namanya Fardu Ain Ada Yang Namanya Fardu Kifaya Fardu Ain Itu Wajib Bagi Setiap Orang Kapan Pada Saat Negeri Kau Muslimin Diserang Artinya Kita Yang Disini Diserang Maka Fardu Ain Bagi Kita Fardu Ain Bagi Kita Setiap Negeri Yang Lain Dimana Pun Saja Berada Mereka Diserang Maka Fardu Ain Bagi Mereka Fardu Kifaya Bagi Kita Faham Disini Artinya Kalau Misalkan Ada Di antara Kaum Muslimin Yang Berkeinginan Untuk Membantu Muslim Yang Lainnya Di Tempat Yang Lain Maka Dipersilah Dipersilahkan Tidak Dilarang Dipersilahkan Tidak Dilarang Dipersilahkan Dan Kewajiban Kita Yang Jauh Dari Tempat Itu Membantu Mereka Misalkan Dengan Harta Ya Karena Di dalam Arquan Itu Perintahnya Wajah Itu Fisabil Lahi Bi Am Walikum Wa Amfusikum Didahulukan Harta Kemudian Jiwa Kan Itu ya Maka Dengan Cara Memberikan Bantuan Dengan Dana-dana Kita Ya Dengan Harta Kita Kita Kirimkan Kesana Melalui Jalan-Jalan Yang Legal Jalan-Jalan Yang Legal Kalau Ilegal Malah Tidak 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 Menutup Camen Ditangkep Dikira Apa Teroris Jalan-Jalan Yang Legal Yang Resmi Yang Diketahui oleh Pemerintah Dan Sebagian Seterusnya Itu Kayakannya Seperti Seperti Itu Yang Wallah Wallah Yang Lain Jaman Sekalian Maka Allah Bekerja Itu Ada Untuk Dunia Ada Untuk Akhirat Kalau Untuk Akhirat Maka Disana Jelas Ikhlas Murni Karena Allah Tidak Ada Pameri Apapun Kecuali Pameri Yang Diharapkan Dari Sisi Allah Berupa Pahala Sorga Nikmat Nikmat Sorganya Allah Ampunan Rahmat Dan Sebagainya Kalau Itu Pekerjaan Dunia Maka Yang D Perlukan Dijana Bukan Keikhlasan Kalau Pekerjaan Dunia Bukan Keikhlasan Yang Pertama Adalah Kepandean Yang Itu Kecermatan Keahlian Kemudian Juga Haknya Apa Upah Bukan Ikhlas Bukan Ikhlas Ikhlasan Kalau Memang Itu Adalah Dia Niatnya Memang Benar Benar Bekerja Niatnya Benar Benar Bekerja Ya Sudah Sesuai Dengan Profesinya Profesinya Apa Profesinya Apa Dia Sebagai Kuli Misalkan Sudah Biasanya Berapa Profesinya Apa Kan Gitu Ya Maka Yang Di Apa Namanya Yang Dikedepankan Disana Bukan Keikhlasan Ya Bukan Keikhlasan Ya Tetapi Tadi Itu Kecermatan Keahlian Kemudian Terkira Dia Sudah Bekerja Dengan Baik Dengan Bagus Baru Dia Mendapatkan Haknya Berubah Upah Yang Sesuai Dengan Profesinya Nah Nah Sekarang Ada Diantara Orang Yang Berprofesi Duniawi Tapi Kemudian Dia Niatkan Untuk Akhir Akhirat Ya Contoh Misalkan Dia Sebagai Seorang Dokter Contoh Seorang Dokter Dia Tidak Mau Narip 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 Saikhlasi Saikhlasi Ya Sudah Ngomong Saikhlasi Ikhlas Temanan Artinya Apa Dike Ipi Raha Enggak Gangrundel Itu baru Ikhlas Beneran Gitu Dike Satu Sengguyu Dike Seket Senyum Senyum Dike Selaweng Cok Balik Ya Ini Gak Ikhlas Seneng Jadi Kalau Bener-bener Ikhlas Dike Apa Seneng Namanya Dia Menggabungkan Antara Dunianya Itu Dengan Akhir Ikhlas Memang Niatnya Ingin Nolong Gak Duit Diterima Diterima Singkini Gak 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 Gedang Sak Cengke Diterima Ikhlas Gak Nari Ikhlas Sak Ikhlas Yang Pintan Ya Wiss Kalau Emang Dia Mengatakan Sak Ikhlas Sudah Berapapun Diterima Paham Disini Insya Allah Bagaimana Jika Kita Diteraktir Makan Dari Temen Kita Yang Pekerjaannya Murni Riba Jadi Dia Pekerjaannya Murni Riba Tidak Ada lagi Pekerjaan Yang lain Tidak ada Sumber Sumber Yang lain Murni Murni Nah Tidak Tidak Artinya Kalau Seandainya Misalkan Dia Masih Punya Pendapatan Lain Selain Daripada Ribanya Itu Beda Sudah Ya Jadi Kalau Misalkan Dia Ada Riba Ini Paling Besar Lalu Dia Ada Laki Yang Halal Darinya Maka Tidak ada Masalah Itu Boleh Untuk Apa Namanya Menerima Takti Traktirannya Tapi Bagaimana Kalau Misalkan Apa Namanya Kita Ditraktir Makan Temen Yang Pekerjaan Murni Riba Wah Ini Subhatnya Besar Maka Mending Sampai Anjing Traktir Kan Solusi Ini Pertemanan Tetap Sambil Memberikan Da'wah I satpayan Bayar Aku Bayar Tapi Jangan Bayar Alın Salwa Solusi Artinya Solusi Jadi Amin Masalah Ya Tapi Aku Bayar you Sampai Bayar Saya Bayar Aku Nggak Diceng Alasannya Macem Macem Nanti Da'wah Masuk Dengan Berjalannya Waktu Tidak Lalu Lalu Aku Haram Terus rusak Jadi harus Ditata Yang rapi Bagaimana cara ngomongnya Jadi sudah tadi itu Jadi rebutan bayar Aku yang bayar Aku yang bayar Aku mau Traktir-traktiran Mending makan di omah-omah Itu caranya Fadwal yang berikutnya Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Bagaimana cara mengingatkan Dengan secara halus Apabila orang tua curhat Tentang anaknya sendiri Tapi curhatnya Tentang kejelekan si anak Dan mendoakan anaknya Yang jelek-jelek Itu bagaimana hukumnya ustad Dan harus bagaimana Menyikapinya Jasa kelahir Jadi si penanya Saya ingin bertanya Bagaimana caranya mengingatkan Dengan secara halus Apabila orang tua curhat Tentang anaknya sendiri Tapi curhatnya tentang Kejelekan si anak Dan mendoakan anaknya Yang jelek-jelek Bagaimana hukumnya Kalau hukumnya Ya jelas Ini namanya Orang tua yang tidak berbakti Kepada anaknya Ada anak Tidak berbakti Sama orang tua Nanti juga ada Orang tua Tidak berbakti Sama Anaknya Kalau anak Tidak berbakti Sama orang tua Tadi itu Tidak patuh Tidak taat Kemudian juga Tidak Hidmah kepada orang tua Dan sebagian Ini anak yang tidak berbakti Kepada orang tua Orang tua yang tidak berbakti Sama anaknya Orang tua tidak didik Anaknya Ini durhaka Orang tua sama Anaknya Anaknya tidak didik Anaknya tidak diajari Anaknya salah Bukan dinasihati Diwomeli Kemudian didoakan Doa yang Jelek Diwila-wila Nondek Ngarepe Wong Wongakeh Dicurhati Ketemu sama orang Sebagainya Ini orang tua Dur Dur Durhaka Durjana Durhaka Sama anaknya Harusnya tidak seperti itu Yang pertama Kalau misalkan Dia mengeluhkan Anaknya Mengeluhkan Anaknya itu Kepada orang Yang bisa memberikan Solusi Itu namanya Cari solusi Itu ya Itu untuk Menyelesaikan Masalah Berbicara Dengan orang Yang sekiranya Dia bisa Memberikan jalan keluar Memberikan jalan Bagaimana Untuk Memberi Apa Ya Apa namanya Menyelesaikan Permasalahan Itu curhat Beneran Tapi kalau misalkan Dia cerita Kepada orang Yang Gak iso Apa Naseh Gak iso Ngerungok Nodok Meneng Akhirnya Apa namanya Nggak ketemu Apa-apa Nggak ada Apa-apa Itu jenisnya Ngerasani Gitu ya Itu namanya Menggibah Yang ghibah Anaknya Dewi Jadinya kan Gitu Apalagi keluar Doa-doa Jelek Dan seterusnya Ya Maka ini juga Salah Ya Jemaat sekalian Mekan Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Rasulullah S.A.W. Apa namanya Melarang Kita mendoakan Dengan doa-doa Yang jelek Kepada anak-anak kita Kita doakan Dengan doa-doa Yang baik Jangan didoakan Dengan doa Yang jelek Ya Karena doa-doa Yang doa-doa Daripada orang tua Itu makbul Mustajab Ya Seperti Kisah seorang Dai yang sekarang Lumpuh itu Pernah dengar ya 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 ini Ustadz Abdullah Atau Syah Abdullah Itu ya Ya dimana Di masa mudanya Dia rodok Nggak blek Ya sekolah Pamitan sekolah Ternyata Nggak nyampe Sekolah Sekolah Kemudian Ditanya sama orang tuanya Nggak bener Aku Sekolah Itu ya Aku berangkat Kata babaknya Lekon Bener Nggak berangkat Tunggak no Gulumu Ceklek Tunggak no Gulumu Ceklek Tunggak no Gulumu Patah Lehermu Lehermu Patah Bener Bolos Dia renang Renang Jegur Jelup Sampai ke bawah Nggak mentas Ternyata Ngeduk sirai Ke lantai Dasar Kolam Akhirnya apa Patah Lehernya patah Kemudian Lumpuh Lumpuh sudah Nggak bisa di Kenceng no Mana Bicuklek Kan gitu ya Kemudian setelah itu Teringat Orang tuanya Teringat dengan doanya Sendiri Kan seperti itu Akhirnya ya Jadi doanya orang tua itu Mustah Mustah Jadi hati-hati Kita Dengan doa Doa terhadap anak-anak kita Doakan dengan doa yang Baik Anak-anak kita Sak nakal nakal Anak Ya sih Anak-anak Dewi Anak-anak Apa Anak-anak Dewi Sak Dablek Dablek Anak-anak Dewi Jadi doakan dengan doa yang baik Jadi doakan dengan doa yang Yang baik Jadi jangan doa-doa yang jelek Seperti ceritanya Ibunya Ibunya Sesudes Kan gitu ya Pernah dengar kan Sering itu di Disare di Grup-grup itu Sering sekali Di masa kecilnya Rotok Dablek Dedek Kemudian Tadkala dia membuat marah Ibunya Ibunya marah Kemudian nyuruh keluar kamu Mudah-mudahan jadi Imam Masjidil Haram Benar Kan gitu ya Ya benar sudah Baik Naam Wallahu a'lam Bisa Nah ustaz Kita Beranjak ke pertanyaan yang ketiga Mungkin ini yang terakhir ustaz Naam kita Banyakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Muratullah Barakatuh Bagaimana Hukum Kewajiban Sholatnya Seorang nenek Yang sudah Jompo Dan memakai Pempes 24 jam Dan Karena Mohon maaf Ustaz Nenek sudah Tidak Terkontrol Maksudnya Ya sudah Memakai Pempes gitu Ustaz Apa namanya Sudah Tidak Normal Gitu ya Tadkala Buang Hajat Dan seterusnya Maka bagaimana Sholatnya Sholatnya Sesuai dengan Kekadaannya Kondisinya Ya Sholatnya Sesuai dengan Kondisinya Gitu ya Kalau dia sudah Pekun Misalkan Nggak ngerti Sudah Pekun ya Pekun beneran Maka dia seperti Orang yang sudah Gila Rufi Al-Qolam An-Zalat Telah diangkat Pena dari Tiga golongan orang Ya Dari orang tidur Sampai dia terjaga Dari anak kecil Sampai dia balik Dan dari orang Gila Sampai dia Berakal Orang-orang yang Sudah Pekun Maka Apa namanya Akalnya Sudah Hilang Tergantung juga Nanti itu Pekunnya itu Berapa persen Ya Pekunnya Berapa Berapa persen Ya Saat Pekun Maka terangkat Darinya segala Kewajiban Saat Pekun Saat ingat Datang lagi Kewajibannya Pokoknya Kalau Pekun Itu sudah Seperti orang yang Nggak punya Nggak punya Akal Ya bisa lepas Dari segala Kewajiban Terutama Ya tentunya Juga Solat Kalau Puasa Maka Anak-anaknya Hendaknya Membayarkan Fitihah Untuk Orang tuanya Kemudian Jam Sampai Ada pun Kalau dia Tidak Pekun Hanya Sekedar Jumpu Saja Kemudian Juga Hanya Sekedar Apa namanya Tidak Bisa Mengontrol Buang Hajatnya Tetap Wajib Bagi dia Untuk Solat Wajib Sudah Benar Dia Dikasih Pempes Seperti itu Terus Menerus Ya Maka Tidak Ada Masalah Kan Kalau Diganti Setiap Kali Solat Menyusahkan Ya Ya Maka Sudah Tidak Diganti Setiap Solat Jari Sekali Diganti Maka Sudah Udur Bagi dia Seperti itu Solat Dalam Badan Seperti itu Dan Diingatkan Agar Dia Solat Anak-anaknya Mengingatkan Dia Untuk Solat Dituntun Untuk Solat Diuduhi Kalau Bisa Diuduhi Diuduhi Ya Kalau Bisa Disuruh Wuduk Disiapkan Dia Tinggal Wuduk Diuduhi Kalau Dia Apa Namanya Tidak Bisa Wuduk Diuduhkan Kalau Tidak Bisa Semuanya Ditayam Ditayam Mumin Seperti itu Bahan InsyaAllah Ya Baik Sudah Cukup Dari Yang Hadir Kalau Tidak Ada Jaman Sekalian Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Kita Akhiri Mudah-mudahan Apa Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Juga Kita Umumkan Bagi Apa Namanya Pendengar Ya Bagi Pendengar Yang Menginginkan Soft Kopinya Nanti Bisa Diambil Di Studio Yang Menginginkan Soft Kopinya Bisa Diambil Di Studio Atau Bisa Diambil Di Studio Tapi Bagi Yang Menginginkan Kitabnya Hubungan Juga Dengan Studio Barangkali Bisa Diusahakan Dengan Mengganti Ongkos Percetakan Tentunya Baik Demikian Apa Yang Bisa Kita Bahas Pada Pertemuan Kita Di Malam Hari Ini Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Kita Akhiri Wassalamualaikum Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Ali Wasafi Ajma'in Subhanakallahumma Bi Hamdik Asyadu Anla Ilah Ilan Tasafir Kata Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mował Warahmatullahi 22 23 23